Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya saudara-saudaraku yang ada di seluruh Malaysia ini maupun yang nontonnya dari Indonesia Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya Duh, kangen deh Udah lama-lama banget nih kayaknya saya nggak menjumpai Anda semuanya Kalau saya hitung nih dari postingan video terakhir itu sekitar 3 minggu lalu Itu video terakhir yang saya buat di konten YouTube ini Dan yang namanya kelamaan libur panjang ya Mau mulai lagi tuh rasanya agak berah gitu Tapi sekarang Alhamdulillah saya bisa hadir kembali di sini Dan untuk kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sebelumnya ini tidak pernah ditanyakan Jadi saya tertarik nih mau membahasnya secara singkat Nah isi pertanyaannya adalah sebagai berikut Salam adik orang Aceh, orang Indonesia Saya minta tolong macam mana caranya? Suaminya orang Malaysia hilang tak tahu kemana Mereka menikah sudah 15 tahun Kasihan dia dah tak ada job lagi Loh kok bisa hilang? Kalau lelaki dewasa sih menurut saya itu bukan hilang ya Tapi menurut saya itu sengaja menghilang Dan yang tahu alasannya dia pergi menghilang Tanpa memberi kabar istrinya Ya cuma suaminya dan Allah aja Namanya kita orang Indonesia ya Menikah dengan orang Malaysia itu tantangannya banyak Sebelum menikah aja kita harus minta banyak Surat-surat kebenaran menikah dari jabatan agama Pergi ke kedutaan, pergi ke immigration Belum lagi kalau nikahnya di Indonesia Yang calon suaminya yang orang Malaysia itu harus minta surat kebenaran nikah di luar negara dulu Kemudian masalahnya belum selesai sampai di situ aja Setelah menikah pun masih lagi harus mengurus pendaftaran pernikahan Ngurus lagi untuk buka file di immigration dan lain-lain Dan tiba-tiba terjadi hal begini nih setelah menikah Ya namanya pernikahan itu kan bukannya hal senang ya Apalagi beda negara Banyak banget prosedurnya yang harus kita jalani Dan begitu kita sudah menikah Ada nih konflik dalam rumah tangga yang membuat suaminya lari dari keluarganya Menghilang tidak dapat ditemukan Ataupun si suaminya sudah pergi mungkin merantau berhijrah ke negeri lain Untuk mencari reski gitu ya Sehingga tidak bisa dihumugi Dan ketika si istrinya yang orang Indonesia ini harus memperpanjang visanya Itu tidak bisa Karena ketika kita orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia ini Mau memperpanjang visa Nah si suaminya ini yang orang Malaysia ini wajib datang bersama-sama Dan mungkin aja selama ini si istrinya sudah menunggu gitu ya Sekian lama kok suaminya tidak pulang-pulang juga Sampai visa si istri akhirnya tamat tempo Akhirnya jadi overstay deh atau tinggal lebih masa di Malaysia ini Nah kalau tiba-tiba si suaminya muncul Itu sih enak aja ya bisa langsung diuruskan Hanya dengan menguruskan bagian kesalahan overstaynya itu aja Tapi jika benar-benar suaminya menghilang Bagaimana nih sekarang kita mau berbuatnya Oke untuk menjawab hal ini Saya tadi sempat cari-cari juga nih jawabannya di internet Dan saya menemukan sebuah jawaban Yang mungkin saja bisa menjadi solusi untuk permasalahan adiknya sekarang ini Yang pertama yang harus dilakukan adalah Pergi ke balai polis untuk membuat ripot polis Yang melaporkan bahwa suaminya telah menghilang Tidak dapat ditemukan lagi Sudah ditanya ke keluarganya, ke teman-temannya Semua nggak ada yang tahu Kemudian yang bisa Anda lakukan berikutnya adalah Datang ke immigration Malaysia Dan di immigration ini ternyata Ada satu kemudahan yang dinamakan dengan Paslawatan sosial istri kepada warga negara Yang dianiaya Jadi dianiaya itu bukan hanya kekerasan fisik ya Ditinggal pergi, tidak dinafkahi lahir maupun batin Itu juga bentuk penganiayaan Oleh sebab itu ada kemudahan visa ini Nah untuk mendapatkan pas ini Anda wajib syaratnya membawa Satu, surat ripot polis Kemudian yang kedua Surat akuan sumpah Yang menyatakan bahwa suami Anda itu telah menghilang Kemudian di surat akuan sumpah itu juga diceritakan ya Kronologinya seperti Anda buat surat ripot polis Kapan perginya suaminya Sudah berapa lama Dan lain-lain Kemudian surat yang harus dibawa Nomor tiga adalah Sijil nikah Dan yang keempat Paspor yang masih berlaku Tapi empat syarat ini Hanya dokumen garis besarnya aja ya Untuk lebih detailnya Dokumen pendukung lainnya Apalagi yang diperlukan Silahkan langsung datang ke Jabatan Immigration Malaysia Di bagian visa dan permit Untuk mendapatkan info lebih lanjut lagi Tetapi Dari yang saya baca Kemudahan paslawatan sosial istri Kepada warga negara yang dianiaya ini Hanya valid dan berlaku Untuk tiga tahun saja Hanya tiga tahun Bukan untuk selamanya Kenapa? Hanya tiga tahun saja Jadi Waktu tempo tiga tahun ini Dianggap Dalam jangka masa tersebut Itu sudah mencukupi bagi si istri Untuk bisa mendapatkan Status kelanjutan dari pernikahannya Apakah mau cerai Apakah memutuskan menjadi janda Atau menjadi ibu tunggal Dan lain-lain Oke Jadi Segitu saja yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Kalau ada masalah seperti ini Yang namanya manusia Selalu ada masalah ya Sabar saja Dan dijalani saja Sambil dicari-cari lagi Suaminya pergi kemana Oke sekian Saya Kaulan dari Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah